Intro Shalom, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia Maka kebangkitannya satu, ditemukan di Perjongdus Maaf, Tuhan, saya ngomong hanya seorang matir Kalau tidak punya orang matir, tidak bisa mengatakan ilah darah kebangkitan Tuhan saya, Anda dan saya akan bangkit kecaman Anda dan saya tetangga di surga, amin Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas khusus yang pertama Yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekak surga Disempurnakan tubuhku, suaraku Agar kami semua akan bangkit dari keat terbangkapan Inilah roti dari surga, inilah tubuh Yesus Dalam nama Tuhan Yesus, ilah darah Yesus Kristus sebagai Percanjang baru yang memberi kami, pengambulan dosa kami, mensucikan pikiran kami, perkatan kami Buat kami menyempurnakan tubuhku, suaraku Agar kami bersama keluarga akan bangkit hari kiamat Kami disempurnakan tubuh kami, suaraku kami, dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Yesus, darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus, inilah penyarapan Yang pertama, untuk muliakanlah Kami muliakan Yesus, Yesus Tuhan Allah kami, yang mempunyai kerajaan surga Hadir di tengah kami, berkati kami sebagai warga surga Awal mulanya mengalami batuk-batuk Lalu panas, tiba-tiba batuk-batuk Panas, lalu setiap malam demam, keringat dingin Terus napsu makan hilang, terus berat badan juga menurun drastis gitu Dan batuk-batuk, tapi saya beranggapan ini mungkin hanya batuk biasa Yang biasa-biasa saja, mungkin hanya batuk-batuk Batuknya kurang lebih waktu itu, lebih dari 2-3 minggu pak Iya, lebih dari 2-3 minggu, terus akhirnya batuk-batuk Akhirnya batuknya makin keras, makin keras Terus papa mama ngajakin cek, periksa ke dokter Seperti itu, kebetulan juga ada benjolan juga di leher saudara Jadi ketika datang ke dokter, dokter pas melihat Dikasih tahu ke jalannya seperti ini Dan ada benjolan seperti ini Lalu dokter bilang sakit kelenjar gitu saudaraku Jadi kamu waktu ke dokter, waktu ada benjolan? Ada benjolannya pak, di leher sebelah kiri gitu Dan dibilang sakit kelenjar Dan di ronsen juga dilihat bukti-buktinya, dibilang seperti itu Dan dokter bilang, dinyarankin Harus dioperasi, biar dibelek, biar diangkat Seperti itu saudaraku Namun saya punya iman, saya kenal di Tiberias Puji Tuhan Yesus Dan saya punya iman, saya bilang Saya gak mau dioperasi dok Teman dokternya bilang, harus dioperasi risk Dibilang gitu, cuman saya bilang Saya tidak mau dioperasi dok Jadi setelah cek, dikasih obat, pulang Mama juga udah bilang, udah dioperasi aja Gak apa-apa, biar cepat sembuh Biar gak jadi beban juga Dan kemana-mana juga gak malu Ada benjolan, dia bilang, saya gak mau mak Gitu, saya gak mau operasi Saya tetap punya iman, percaya Saya generasi minyak dan anggur Saya punya keyakinan Kalau orang ditolong Kenapa saya tidak ditolong sama Tuhan Gitu ya saudaraku Jadi pada waktu itu kamu Setelah ada benjolan Kamu ke dokter Lalu dokter vonis Dilakukan cek ya Ceknya tuh berupa seperti apa Cek Ronsen Lalu di vonis ada kelenjar getah bening Lalu dokter bilang harus dioperasi Lalu apa yang kamu lakukan Waktu dokter bilang Kamu harus dioperasi Kamu Berbuat apa pada waktu itu Ketika dokter bilang harus dioperasi Saya bilang, saya gak mau dioperasi dokter Saya bilang seperti itu Saya pulang aja Saya Punya iman Yakin dan percaya Saya pasti sembuh Saudaraku Karena Kalau cuma kelenjar getah bening Di gereja saya Saya berpikir Saya punya kenal tiberias Cuma kelenjar getah bening Sedangkan yang tumor Kanker mati aja Bangkit Masa cuma benjolan Saya gak sembuh Gitu saudaraku Pak dokter Ini gimana pak dokter Ada benjolan Dan dokter Menvonis kelenjar getah bening Ini tadi kata dokter Penyakitnya cukup serius Artinya Gimana pak dokter Saya tadi coba Tanya-tanya Sebelum begini Kepada saudara Arief Yang duluan apa Dia bilang Sebenarnya disampaikan tadi Ada batuk-batuk Kemudian demam Malam hari panas Kemudian berkeringat Nafsu makan menurun Berat badan pun menurun Badan rasa lemah Kemudian sesudah itu Berapa waktu kemudian Muncul benjolan Di leher bagian kiri Itu adalah benjolan Daripada Apa Kelenjar getah bening Namanya Untuk menjag merse Pertama-tama Di rencen paru-paru Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara Ini yang pertama Timbul Kalau dilihat Dari gejalan Yang disampaikan Ini adalah Infeksi di paru-paru Infeksi paru-paru Yang lebih dikenal Saya katakan TB TB itu TBC TBC Dan memang TBC Kalau tidak diobati Itu Salah satu penyakit Yang cukup parah Dan di Indonesia Masih termasuk Salah satu penyakit Infeksi Penyebab kematian Yang termasuk Tertinggi Tetapi Ibu Bapak Tidak usah takut TBC ini Pertama secara Medis dapat Disembuhkan Apalagi Kalau Ibu Bapak Punya minyak Dan anggur Seperti Disampaikan tadi Ibu Bapak Sembuh total Sembuh total Dokter ya Pasti sembuh total Jadi sebenarnya Yang dialami Oleh saudara Arif ini Sebenarnya Kalau saya lihat Dari apa yang saya sampaikan Itu adalah TBC Paru-paru Tapi Akibat TBC Paru-paru Salah satu komplikasi Ada terjadi infeksi Juga pada Kelenjar Geta Bening Di sekitar Leher Untuk ini Dia muncul Di leher Sebelah kiri Tapi kita bersyukur Dia tanpa minum obat TBC ya Tidak minum obat Tapi dia hanya Datang ke gereja Dia percaya Yang punya Minyak dan anggur Tidak akan dirusakan Bahkan akan sembuh Dia datang ke gereja Dia diduakan oleh Gembala Sidang Kita Bapak Pendeta Dokter Saya Paryaji Ternyata Penyakitnya Sembuh total Tuhan Sekarang kamu udah gak batuk-batuk lagi Udah gak ada benjolan sama sekali ya Udah sembuh ya Sehat ya Puji Tuhan Kamu bersyukur ya Ada Tiberias ya Saya cuma satu Mau sampaikan Jadi pesan sama Semua saudara Yang ada di tempat ini Tetap ada Di Tiberias Jangan tinggalkan Tiberias Saudaraku Domba yang baik Mengenal suara gembala Saudaraku Terima kasih telah menonton movie Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.